oke assalamualaikum sahabat shopee jumpa dengan saya di channel mas ali semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan keberkahan dan kemudian amin Oke sahabat kali ini saya ingin mencoba unit mainan spring ya airsoft gun spring dengan kodenya S2D ini saya menyebutnya sink shower ya ada juga yang menyebutnya HKUSB karena di YouTube itu banyak yang menuliskan di judulnya sink shower gitu oke sahabat ya ini unit ya pesanan dari masris yang ada di jilacap ini nanti akan saya tes fungsinya seperti itu dan sekedar informasi untuk teman-teman dan sahabat-sahabat yang kemarin sempat WA saya ngecat di Tokped juga ya untuk saat ini ini produk ini sudah dihapus ya di marketplace ya terutama di Tokopedia dan Bukalapak ya ini yang di Tokopedia kemarin sempat terpampang kurang lebih satu minggu ya nah disitu tadi ada informasi ternyata unit saya produk saya sudah dihapus oleh pihak admin ya enggak tahu ada yang lapor atau gimana enggak tahu yang penting produknya sudah dihapus nanti kalau teman-teman ingin pesen bisa langsung WA saya ya seperti itu itu dan juga kemarin saya coba di toko di Bukalapak itu juga langsung di hapus permanen seperti itu karena ini termasuk unit langka ya enggak tahu gimana pada ini unit mainan sudah saya jelaskan di YouTube juga sedikit mainan oke seperti ini untuk unitnya ini untuk pernya sudah saya ganti internet sudah saya ganti untuk paketnya ini bibibawaan ya kalau bisa ini jangan dipakai kalau sudah di upgrade ya ini bibibawaan pakai yang seperti ini cc saja oke ini sudah setting hop up ya untuk jangkauan ya Insya Allah sudah lumayan ini saya tes fungsi seperti apa nanti fungsinya ini memang unitnya keren mantap ya dipegang juga enggak nyaman enggak terlalu besar ramping ya ini sama Mamba P377 itu lebih besaran Mamba P377 ketimbang yang ini oke kita tes ya kita pakai botol lejen ya seperti ini botol kratindeng ini biar aman nanti ya ini masuk tuh hahaha masukkan disini nah itu teman-teman yang biasanya ngetes-ngetes kaca ya enak seperti ini teman-teman ya enggak apa itu enggak berantakan nanti ya botolnya ini saya coba pakai ini kemarin ada yang komentar ya di channel saya Mas Ali itu pakai pipipastik itu ada yang enggak percaya kalau ternyata pipipastik bisa menghancurkan botol itu ada yang enggak ya padahal di channel teman-teman juga banyak ya mainan seping menggunakan pipipastik seperti ini bisa memecahkan kaca itu banyak sebenarnya ya sudah tidak apa ya tidak asing maksudnya sudah banyak ya di video-video teman-teman juga banyak di video saya juga ada ya itu oke kita coba ya tes fungsi saja seperti apa kita cari tempatnya dulu biar aman ya ya ini saya tempatkan disini berdiri atas ya seperti itu kita ambil jarak kelihatan ya sahabat ya kelihatan lah masa enggak kelihatan ya Oke seperti ini pakai pbcc putih 0,15 ya seperti ini ini untuk lubangnya itu dari bawaan itu memang terlalu logro loggar ya Pak logro ini saya persempit saya kasih lemci ya biar enak dari bawaan longgar ini seperti dekopra m2000 itu ya Oke Bismillahirrahmanirrahim untuk mencoba untuk tes fungsi ya Oke shot pertama terlalu turun ya terlalu bawah naik sedikit kena ya kena ya goyang tangan saya ding namanya botol datang sudah pecah ya itu sudah pecah itu ya kalau tadi kena yang bawah yang kedua miss miss yang ketiga belakangnya udah kena kelepas tengah kena oke kita taruh sini dulu ya kita coba cek nah nancap ya ini lumayan agak tebal yang pertama tadi yang bawah yang pertama yang kedua miss ya yang ketiga ini oh hancur ya ini yang ketiga kalau pakai plastik seperti ini siapa aja pakai krecek ya aman walaupun berantakan aman memang enggak kelihatan biar seperti itu tidak tapi ya yang yang penting kan hancurnya ya ini masris ya ini uriknya pakai bpcc Oh kali ini langsung dimasukkan ke sini sahabat yang pertama ya nancap ya hampir masuk bener deh soalnya pas pojokan ya pas pojokan sini ini double tebal memang oke oke ini masris ya untuk jeniknya sudah selesai ya baru saya tes fungsi tiga kali shot ya yang pertama kena kardusnya nggak turun tadi yang ketika kedua miss yang ketiga pas tengah seperti itu untuk bidiknya memang itu harus pas seperti ini pas tengah-tengah gini ini posisi yang bisir ujung bisir ujung bisir belakang itu posinya disini dibawah lagak seperti ini jangan gini ya Hai nah seperti itu caranya ya ini juridnya mantap ya Hai nah ini terbawaan Hai saya ganti yang bajah ya walaupun panjangnya sama tapi saya ganti yang bajahnya Oke terima kasih semoga bisa awet untuk yutnya bisa bermanfaat yang penting gunakan mainan ini sebagaimana fungsinya jangan sampai disalah gunakan walaupun hanya unit mainan Oke sahabat ya untuk sahabat-sahabat pemeriksa tetap semangat ya tetap berbagi manfaat semoga channel saya kedepan bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat sulit sahabat-sahabat shobi semua itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh